Di sebuah danau yang tenang di dekat Himalaya, hiduplah seekor kura-kura. Kapan saja dia bertemu dengan binatang apapun, dia akan berbicara banyak sekali kepada mereka. Hari ini langit cerah sekali, tidak seperti kemarin. Kemarin sinar matahari kurang terang, cangkangku yang lupawan jadi tidak bisa berkilau deh. Sungguh menyebalkan. Tapi sebenarnya aku suka sih. Gawat, si kura-kura bebel datang. Raka darurat kawan-kawan, segera. Gawat darurat, si bawang itu pasti akan ngomong banyak sekali. Dia bicara tanpa henti. Dan lama sekali. Dan membuat kita merasa bosan. Dan juga terganggu. Ayo lari! Ayo lari! Ayo lari! Ayo lari! Ayo! Ayo teman-teman! Dia sudah mendekat! Gawat! Ayo kita sembunyi! Cepat teman-teman! Ayo! Ayo larinya cepat! Kita harus sembunyi! Waduh! Waduh! Gawat! Dia sudah mendekat! Sekura-kura bebel ini sebenarnya cukup kesepian. Sepi sekali. Kepada siapa aku harus bercerita? Sepi. Setiap musim panas, sepasang angsa yang menawan datang berlibur ke danau pegunungan itu. Musim panas telah tiba. Musim panas telah tiba. Hore! Hah? Hah? Wah, cantiknya! Aku rasa ini adalah tempat yang indah bagi kita untuk menghabiskan musim panas, sayang. Benar, sayang. Halo! Selamat datang! Selamat datang di danau terindah di seluruh Himalaya. Di sini ada banyak binatang hebat. Namun, tentu yang paling hebat di antara yang hebat adalah kura-kura. Kalian tahu kan siapa yang itu maksud? Demikianlah si kura-kura bawel berbicara lagi. Punya kakek lagi? Itu adalah pemimpin di danau ini. Ya, tentu saja. Dan lagi. Semua itu. Dan lagi. Kalau tanpa aku, mana mungkin? Ya kan, ya kan, ya kan? Tanpa henti. Sampai saat bintang kehilangan kerlitnya. Belakangan, danau ini menjadi agak sepi. Entah kemana perginya si monyet, si ular, si bebek, dan lain-lain. Tapi aku sangat senang. Kalian mau mendengar ceritaku. Kedua angsa itu sangat baik hati. Mereka dengan sabar membiarkan si kura-kura berbicara kepada mereka sesukanya. Ayo, kejaraku. Iya. Saat musim panas berangsur pergi, dan hari menjadi semakin dingin, kedua angsa itu pun bersiap untuk pergi. Sayang, musim dingin akan segera datang. Aku rasa kita harus segera terbang ke selatan. Benar, sayang. Udaranya mulai dingin, dan aku mulai tidak tahan. Apa? Jangan! Jangan! Jangan tinggalkan aku! Musim dingin segera datang! Aku akan menggingil sendirian! Kami kura-kura tidak bisa terbang! Dan kalau aku harus berjalan, baru berjalan sedikit saja, sudah waktunya untuk pulang. Kura-kura kan berjalan sangat lambat. Seandainya saja aku bisa pergi bersama kalian. Kura-kura sayang, jangan menangis. Kami akan membawamu bersama kami, asal kamu mau berjanji satu hal. Kami para kura-kura selalu mendepati janji kami. Suatu kali, aku pernah berjanji kepada kelinci untuk berdiam diri selama beberapa hari saja setelah aku memberitahu dia segala sesuatu tentang perbedaan jenis cangkang kura-kura dan... Kamu harus berjanji untuk menutup mulutmu. Ah, gampanglah itu. Kami para kura-kura terkenal mampu menutup mulut kami. Sebenarnya kami jarang sekali bicara. Aku pernah menjelaskan hal ini kepada seekor ikan belum lama ini. Ya, begitulah. Wah, menakjubkan. Lihat, kura-kura jelek itu. Dia terbang. Itu membuat darah si kura-kura mendidih. Apa katamu? Juk? 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 Supaya bahagia, kita harus berteman. Supaya berteman, kita harus menyenangkan. Supaya menyenangkan, kita perlu bicara. Namun, ucapan apa yang akan membuat orang menyukai kita? Itulah ucapan benar. Ucapan benar disampaikan dengan cara. Bicara hal yang benar. Tidak bohong. Tidak sombong. Tidak mengucap kata kotor. Atau yang bisa menyakiti orang lain. Bicara pada saat yang tepat. Tempat yang tepat. Keadaan yang tepat. Bicara pada orang yang tepat. Supaya masalah terpecahkan dengan baik dan cepat. Bicara dengan cara yang tepat. Bicara dengan ramah kepada setiap orang. Tahu kapan mulai bicara dan kapan berhenti bicara. Jangan seperti si kura-kura bawel.